assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman ketemu lagi di saw channel nah teman teman pada saat ini kita tuh mau pengepalan loh sekarang kita udah ada di lahan dan ini ada netpad untuk tanaman cabai keriping nah sekarang kita tuh mau proses pengepalan, ikuti terus ini nih teman teman netpadnya kita bisa lihat disini dan ini sudah siap diteransplanting nah teman disini tuh ada kolam bu yang kita difungsikan sebagai para netlow nah tujuannya kita menggunakan kolam bu ini agar supaya dapat melindungi bibit yang kita perbanyak dari serangan luar dan dalam yang ada di lahan sini bertepatan di lahan sini banyak ayam-ayam liar yang sering merusak bibit-bibit yang diperbanyak oleh petani selain itu kolam bu ini juga membantu dalam pembatasan atau pemenuhan terpaparnya sinar matahari terhadap bibit yang kita terbanyak ini sehingga tidak mudah layu karena terpaparnya sinar matahari secara langsung seperti yang kita lihat saat ini bahwa bibit atau anakan cabai keriting ini sangat sehat-sehat sekali dan sudah siap untuk kita pindah tanamkan seperti yang kita lihat nih teman teman kalau bibit ini sangat baik sekali pertumbuhannya waktu itu juga ada beberapa petani yang telah melakukan pembibitan tanpa menggunakan kelambu atau netpet atau paranet sering terkena serangan dari luar seperti ayam liar sapi juga yang tidak terbongkar lahan kalau untuk dari dalamnya sendiri seperti contohnya terpaparnya sinar matahari sehingga tanaman cepat mudah layu dan mati karena terganggu pertumbuhannya gitu deh teman teman kalau ini kita sengaja sudah buka bagian atas dan sampingnya karena mau dilakukan pengepalannya teman teman kalau biasanya itu ditutup semuanya sekarang kita pencabutkan bibitnya ini adalah tanah ya akan kita gunakan pada satu pengepalan dicampur dengan air sedikit seperti ini ya teman teman tidak usah terlalu basah selanjutnya diadukkan dicampurkan sampai dirasa sudah tercampur siap untuk dikepal jika akarnya terlalu panjang kita potong tapi akar tunjangnya disini kita tambahkan bakteri sida di air yang akan kita celupkan jelun kita potong seperti ini ya teman teman kita celupkan ini sudah siap untuk dikepal cara pengepalannya kalau gak biasa ini kan rata ini kasih rata aja ini kan sekali ditaruh ini di tempat tadi ibu carikan ini kan tinggal gulung aja begini kan sudah tutup apalagi kalau tangan begini kan bisa rata ini sudah jadi supaya yang tunjang ini kalau sudah begini dia kan gak tembus di bawah nah dikepal sekali begini kan dia gak kelihatan dari ini nah tuh supaya dia gak stress jadi dia betul-betul akar itu masuk di dalam semua gitu loh ini juga bagus dua kali tekan aja sudah cukup susun disitu aja ingin supaya gak layu nah tujuan untuk pengepalan ini ialah agar pada saat transplanting atau pindah tanam tidak stress atau stagnasi sehingga pada saat beraklimatisasi di tempat atau lubang tanam atau bedengan yang baru dia bisa bertumbuh dengan baik disini teman-teman setelah kita melakukan pengepalan terhadap bibit cabai keritingnya kita harus menutup tempat pembibitannya dengan dilapisi menggunakan MPHP atau musa plastik hitam perak seperti ini nih teman-teman jadi kita tutup kayak ini agar supaya hasil pengepalannya dapat terlindungi biar tidak mudah layu dan stress oke teman-teman terima kasih